Oke halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David Oke cuy, jadi di video kali ini saya bakal meselevery Mazda Miata M8 5 Roadster, teman-teman ya Nah, yang pasnya itu Karan banget cuy Oke, seperti biasa sebelum ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe Tuan-tuan saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa kalian aktifkan juga Notifikasinya, teman-teman ya Seucapkan tempat-tipanya buat kalian semua yang belum subscribe Tuan-tuan saya, karena Satu subscribe dari kalian itu banyak Jangan lupa subscribe-nya Oke teman, seperti biasa, saya akan merekomendasikan beda dikit yang saya pakai di mobil Mazda Miata MX-5 ini. Nah, dan ini adalah layout dari mobilnya nih coy. Oke, mobilnya tuh kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah mobil satu-satunya yang ada di Indonesia coy. Yaitu Mazda Miata MX-5, punya Fitra Airi ya, teman-teman ya. Nah, jadi disini gue bikinin livery-nya Fitra Airi coy. Dibuat di Cabriolet Challenge, teman-teman ya. Nah, tapi disini saya kagak pakai mobil yang atapnya bisa dibuka. Nah, tapi disini saya pakai mobil dari GT86 ya, teman-teman. Ya, biar terlihat beda aja gitu coy sama yang lainnya ya, kan ya. Jadi disini saya pakai di mobil GT86 coy. Oke, bang, jadi berikut apa aja sih bang yang lu pakai di mobil ini bang? Biar kayak gini bang, biar mirip banget kayak gini bang. Oke, cuy gue langsung ke garasi aja ya. Oke, kita langsung ke garasinya. Nah, seperti biasa untuk livery ini ada passwordnya ya, teman-teman. Nah, untuk passwordnya ada di video, pokoknya kalian tinggal cari aja sendiri. Dan, seperti biasa, body kitnya kalian harus samakan dengan yang saya pakai ini. Karena livery ini udah saya pasin di body kitnya yang ini coy. Kalau kalian pakai body kit yang lain, kemungkinan akan... Nah, besar kemungkinan akan nggak sama di bagian livery-nya, teman-teman ya. Jadi, kalian harus samakan coy. Oke, kita langsung review aja di bagian bumper-bampernya dulu. Nah, pertama untuk front bumper disini saya pakai yang model-nya kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, di bagian depan ada ini. Garis-garisnya kayak gini coy. Di bagian samping-samping ada fog lamp-nya. Oke, kita lihat di bagian L-scrade-nya. Nah, untuk L-scrade disini saya kagak pakai L-scrade ya, teman-teman ya. Karena-kena apa? Karena biar terlihat lebih pendek gitu coy. Jadi, saya samakan antara bumper depan sama belakangnya ya, coy. Oke, kita lihat di bagian rear bumper-nya. Nah, untuk rear bumper disini saya pakai yang standard juga ya, teman-teman ya. Yang bawaannya coy. Jadi, disini untuk rear bumper sama L-scrade-nya. Saya kagak modifikasi ya, coy. Jadi, untuk bumper-bampernya yang saya modifikasi cuma di bagian depan aja, coy. Oke, untuk spoiler disini. Kalian nggak usah pakai spoiler ya, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini aja, coy. Karena emang Mazda Miyata tuh kagak ada spoilernya ya, teman-teman ya. Nah, di bagian lampu belakangnya kayak gini. Nah, disini sekalian saya bakal coba di bagian ini. Nelpot-nya ya, coy. Nelpot-nya saya mau pakai yang besar kayak gini. Nah, kita lihat di bagian velg-nya. Nah, untuk velg ini custom ya, teman-teman ya. Kalian bisa custom juga sendiri. Sesuai dengan keinginan kalian. Nah, disini saya pakai Cosmic Racing, coy. Dengan warna silver kayak gini ya. Dan disini saya padukan dengan braking atau Brimbo warna kuning, coy. Dan disini kita lihat di bagian FL dan RL Vendor-nya. Nah, ini menurut gue sangat penting banget, coy. Sudah berapa kali gue bilang kalau mobil GT86 ini harus dikasih FL dan RL Vendor, coy. Nah, kita lihat di bagian FL Vendor-nya. Nanti FL Vendor disini saya pakai yang full ya, teman-teman ya. Dari depan sampai ke belakang full, coy. Jadi, saya pakai yang modenya full kayak gini ya. Dan kita lihat di bagian RL Vendor-nya. Untuk RL Vendor sama, saya juga pakai yang full. Dari belakang sampai depan besar kayak gini, coy. Dan selain kalian terus meng-setting RL Vendor-nya, kalian tuh juga terus custom di bagian setting-annya, coy. Nah, jadi ini adalah setting-an yang saya pakai. Kalian bisa samakan aja dengan setting-an saya ini. Karena banyak, kita harus menjorok agak keluar, coy. Biar mobil kita tuh terlihat lebih besar lagi gitu, coy. Nah, untuk shockbreaker-nya sendiri saya pakai BC Racing ya, seperti biasa, coy. Karena bisa di-custom untuk ketinggiannya, teman-teman ya. Oke, jadi kayak gini untuk... Aduh, ini adalah layout dari mobilnya. Oke, karena berhubung di dalam belum gue custom, jadi gue akan custom juga ya. Nah, dan ini adalah logo dari masjid nyatanya, coy. Oke, kita custom di bagian interior-nya ya. Nah, untuk setting-nya sendiri saya mau custom. Karena temanya ini warna merah, gue harus pakai yang warna merah, coy. Kemudian untuk steering-nya, kita custom juga pakai grip. Ini ya, hand energy ya. Spirit metal saya pakai yang standar. Kemudian di sini kita custom semua. Kita custom... Rubah modelnya, coy handbrake. Kita rubah semua, coy. Oke. Kemudian ga uge di sini saya kasih. Nah, kemudian untuk hairless-nya warna kuning. Oke, ini adalah layout dari interior-nya. Dan ini adalah layout dari mobil-nya secara kaisuron ya, teman-teman ya. Ini menurut gue sih keren banget, coy. Dan sebelumnya gue mohon maaf banget karena kemarin tuh gue sibuk banget, coy. Dan ada banyak masalah banget, coy. Mas gue rusak lah. Ini rusak lah, ada paket lah. Pokoknya ada banyak banget masalah kemarin, coy. Oke, ini dia adalah mobil-nya, teman-teman ya. Keren banget, ya, coy. Suka sih sama mobil kayak gini ya. Warnanya merah, doff kayak gini. Detailing-nya ini di bagian sini detail banget. Dan, oke, teman-teman kita langsung aja lanjut ke video tutorial cara pemasangannya ya, coy. Oke. Tungjano... 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati